Video tutorial kali ini gue pengen kasih tau ke lo gimana caranya ngorder ojek online melalui aplikasi Gojek dan gue anggap lo sudah punya aplikasinya tapi kalau lo belum punya aplikasi Gojek di handphone lo lo langsung download aja di playstore lo ketik aja Gojek ini aplikasinya ya langsung lo install kemudian lo registrasi dan setelah registrasi selesai berikut ini adalah cara bagaimana memesan ojek online di aplikasi Gojek yang pertama buka aplikasi Gojek lo di halaman depan ini ada banyak menu ya geng bisa diginiin juga nah lo klik yang ini nih go right lo klik go right sebenarnya secara sistem berdasarkan GPS dari handphone lo Gojek itu langsung mengarahkan ke titik dimana lo berada tapi cara ngeceknya lo klik aja disini nah ini ada lokasi ya jadi ini lokasi lo kalau misalnya kurang tepat lo refresh refresh aja kemudian di kolom cari lokasi tujuan lo klik aja misalnya ini kan posisi gue ada di Omakos Yangma ya di daerah Banjar Baru Kalimanan Selatan sekarang misalnya gue mau ke Bandar Udara Internasional Samsudinur sebenarnya ada dua pilihan yang pertama langsung ketikan nama tempat yang populer ya misalnya Bandar Udara Samsudinur gitu kan Samsudinur nah ini kan ada suggest ya atau pilihan kedua itu lo klik ini tombol pilih lewat peta nah biasanya dikecil-kecilin gini dicari-cari gitu ya sampai misalnya ke Bandara mana tadi Bandara Bandara nah ini kan ada Bandara nih Bandara Samsudinur tinggal diletakkan pinnya aja begini ya oke kemudian klik lanjut nah disini si Gojek itu sebenarnya memberikan saran udah bener belum sih titik jemputan lo supaya si driver itu gak susah nyariin lo gitu kan kalau udah bener kalau belum bener lo bisa cari-cari gitu kan atau lo geser-geser disini bisa ya di petanya lo klik disini bisa oke gue anggap udah tepat klik lanjut nah disini sudah ada pilihannya geng ya jadi lo mau naik GoRight mau naik GoCard atau GoCard L gitu ya lo tinggal geser-geser seperti ini misalnya GoRight lo klik GoRight nah disini ya di kolom ini ini adalah metode pembayaran geng kalau misalnya Tunai ini kan gue langsung otomatis ke GoPay tapi karena GoPay gue gak ada saldonya misalnya ke Tunai lo klik disini kemudian cari Tunai lo klik Tunai oke kemudian lo klik pesan GoRight ya ini ya tombol ini nih begitu lo klik itu langsung nyambung ke driver maka driver langsung dateng dan di video tutorial kali ini gak gue klik karena takutnya nanti drivernya dateng ya oke kalau masih belum jelas cara memesan ojek online di aplikasi GoJek lo tinggalin aja pertanyaan lo di kolom komentar thank you banget buat lo semua yang sudah nonton video tutorial di kesempatan kali ini tapi sehat semangat kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax